Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio RioHaspot Lover Selamat datang kembali di Rio RioHaspot Channel Rio RioHaspot kali ini akan menyajikan beberapa berita Di antaranya Hasil latihan Persib dan pemain dengan stamina tertinggi di Persib saat ini Lalu ada kabar bintang dunia yang fix akan ke Indonesia Dan juga berita dari sejumlah klub Liga 1 terbaru Untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas sama-sama di channel ini Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share dan juga komen Dan inilah Rio RioHaspot selengkapnya Tiga hari sudah Persib jalani latihan perdana Para staf pelatih Persib mengatakan masih banyak kekurangan dari para pemain Persib Terutama stamina Hal ini wajar pasalnya hampir satu bulan lebih para pemain ini tak latihan Namun dari hasil tes PO2 Max dalam dua hari ini Pemegang PO2 Max tertinggi di Persib saat ini dipegang oleh gelanang muda Persib Bekamputra dengan skor 40,2 Sementara pemain Jepang yang baru trial di Persib yang di Riohe Miyazaki masih tercecer di urutan 8 dengan pemain dengan PO2 Max tertinggi Hal ini disampaikan oleh pelatih fisik Iaya Sunarya Ya tentunya para pemain masih belum dalam 100% kondisi fit ya Wajar karena sudah lama tidak latihan Dan ini akan terus kami pantau dan tingkatkan Memang ada progres dari sejumlah pemain yang mungkin selama liburan mampu jaga kondisi Ujar Iaya Sunarya Dan berikut 10 pemain Persib yang memiliki PO2 Max tertinggi yang kami dapat informasinya dari pihak Persib di dua hari terakhir Di urutan pertama ada Bekamputra dengan skor 40,2 poin Di urutan kedua ada Febri Hariadi dengan 39,1 poin Di urutan ketiga ada Hen Hen Herdiana dengan skor 38,7 poin Di posisi empat ada Fred Sebutuan dengan skor 37,5 poin Di posisi lima ada Zalnando dengan 36 poin Di posisi enam ada Arsan Makarim dengan 36 poin Di posisi tujuh ada Nick Kuiper dengan 35,7 poin Di posisi delapan ada Riohei Miyazaki dengan 35,5 poin Di posisi sembilan ada Fitrul Dwi Rustafa dengan 35 poin Dan di posisi sepuluh ada Abdul Ajis dengan 33 poin Skor ini akan terus berubah karena penggobat Persib akan terus latihan Dan Atan terus meningkatkan performa dan VO2 Max pun akan meningkat di setiap pemain Sementara itu pelatih Persib Robert Rene Albert belum bisa memberikan penilaian terhadap Riohei Miyazaki yang sudah trial di Persib Menurut Rene Albert, proses ini akan cukup panjang dan akan terus dipantau Namun menurut Rene Albert sejauh ini cukup bagus Sejauh ini cukup bagus, tapi ini masih panjang dan butuh waktu Karena saya tidak mau buru-buru menentukan performa seorang pemain Apalagi kita masih tunggu tiga pemain lain yang akan segera trial Jadi kita akan lihat nanti Ujar Robert Rene Albert Sementara itu ex-kapten Persib Bandung Supardi Nasir akhirnya resmi menentukan PSMS Medan untuk jadi pelabuhan terbarunya Supardi telah tampak mengikuti latihan bersama tim ayam Kinantan Musim ini PSMS dilatih oleh I Putugede mantan pelatih PSS Leman musim lalu Supardi menjadi pemain senior kedua PSMS Medan musim ini bersama Arief Suyono PSIS Semarang akhirnya meresmikan mantan back asing Persebaya Ali Sesai Ali diperkenalkan di akun Instagram resmi PSIS Semarang Dengan ini lengkap sudah formasi PSS untuk pemain asing musim depan Yanni Carlos Fortes dari Portugal Taisei Marukawa dari Jepang Jonathan Cantilana dari Palestina Dan Ali Sesai dari Sierra Leone Sementara itu WLS Costa yang dilepas oleh PSS Semarang dan digantikan oleh Ali Sesai Kabarnya akan bergabung dengan PSM Makassar Hal ini terlihat usai Kosta memfollow akun Instagram PSM Makassar dan post PSM Kita akan tunggu Persis Solo memperkenalkan rekrutan terbarunya lagi Ia adalah mantan back persikir diri Andri Ibo Ibo diperkenalkan di akun Instagram resmi Persis Solo Uniknya cara perkenalan Andri Ibo ini mirip dengan siaran televisi RCTI zaman dulu Rans Cilegon FC mengkonfirmasi akan mendatangkan Mesut Ozil dari Turki Dalam akun Instagram Rafi Ahmad Mesut Ozil tampak menyapa warganet Indonesia Jika sesuai jadwal Ozil akan tiba di Jakarta akhir minggu ini Sedangkan untuk Ronaldinho sendiri kabarnya baru akan tiba di Indonesia awal Juni ini Kita akan tunggu Beralih ke update Stadion GBLA Persib sejauh ini belum bisa gunakan Stadion GBLA sebagai markas atau tempat latihan Stadion GBLA sendiri masih dalam tahap lelang Jadi dalam proses lelang ini sebelum ditentukan siapa pemenangnya Maka Stadion ini belum bisa dipakai meskipun Persib berupaya mengambil alih ke pemilikan Stadion ini Menurut wali kota Bandung Iana Mulyana Kepemilikan GBLA ini harus dimiliki oleh pihak ketiga Dimana pihak pertama adalah Pemkot Bandung sebagai pemilik aset Persib Bandung sebagai pihak kedua sebagai pengguna Dan pihak ketiga adalah dari luar yang bertugas mengelola stadion Jika pihak ketiga ini adalah perusahaan komersial Maka dipastikan Persib tak akan bisa sepenuhnya memiliki stadion ini Dan tetap akan menyewa stadion ini di setiap musimnya Dengan kisaran harga 32 miliar per musim Yang namanya lelang itu harus diikuti banyak pihak Dari mana saja dan siapa saja boleh ikut Nah sekarang kan belum ada yang mengajukan dan ini masih terbuka Jadi siapapun penawar tertinggi dialah yang berhak memiliki GBLA Nanti jika sudah ada pemenang yang baru dibicarakan untuk selanjutnya Ujar Iana Mulyana Mantan penyerang Persija Jakarta Marco Simic tampak tengah berada di Bali Di sebuah resort Hal ini mengundang rumor jika Simic akan berlabuh ke salah satu klub yang ada di Bali Saat ini ada tiga tim yang ada di Bali Yaitu Bali United sebagai tuan rumah Dewa United yang tengah TC di Bali Dan PSM Makassar yang berpindah tempat latihan dari Makassar ke Bali Jika Simic ke Bali United ini mungkin tidak mungkin terjadi ya Pasalnya Bali United sudah punya 4 pemain asing Jadi opsinya mungkin PSM Makassar dan Dewa United Dan dua tim ini belum lengkap sekuat asingnya Lalu akan kemanakah Marco Simic? Dari Persi Kediri Persi Kediri kabarnya telah dapatkan pengganti Septian Bagaskara yang hengkang ke Rancelugon FC Ia adalah mantan pemain tim Nas Indonesia Randy Juliansyah Uniknya Randy musim lalu bermain di Rancelugon FC Namun hanya beberapa laga saja karena mengalami cedera Kabarnya dalam waktu dekat ini Randy akan diperkenalkan sebagai rekrutan Persi Kediri bersama Ferry, Fahabol dan sejumlah pemain baru lainnya Dari Persebaya Pelatih Aji Santoso membeberkan hasil latihan dalam sepekan ini Menurut Aji, para pemain sudah mulai menunjukkan progres yang meningkat Sejumlah para pemain muda yang coba di trial mulai menunjukkan performa Mengenai dua pemain ekspersif yang trial di Persebaya Yannis Saiful dan Ardi Maulana Aji sendiri membenarkan Dan belum bisa memberikan keputusan Pemain sudah mulai bisa terapkan skema yang kita inginkan Tapi masih butuh proses Kan masih banyak yang sudah kita coba Untuk yang trial kita belum bisa kasih jawaban Karena masih butuh proses Termasuk dua dari Persib dan satu dari PSIS Ujar Aji Santoso Pemain asal Jerman berpostur tubuh mirip Zlatan Ibrahimovic Evangelos Scraparas Baru-baru ini menyatakan pernyataan yang mengejutkan Dia mengatakan rela gajinya dipangkas asal bisa main di Liga Indonesia Scraparas pun telah mengirimkan lamaran pada beberapa klub di Indonesia Kabarnya ada tiga tim yang berminat memakai jasa Scraparas Yannis Dewa United Persita Tanggerang dan Rans Cergon FC Musim lalu Scraparas main di Liga 2 Thailand bersama FC Udon Thani Tampil sebanyak 33 kali Cetak 3 gol dan 7 asis Nah itulah tadi Rio Rioha Sport edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola Khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya Hanya di Rio Rioha Sport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar Atau di media-media sosial kami di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam Rio Rioha Sport Terima kasih telah menonton!